Intro Pasangan calon kepala daerah Kota Solo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gibran, Rakabumi, dan Teguh Prakoso terus bersiap menghadapi Pilkada Desember mendatang. Mereka telah menyiapkan beberapa strategi untuk memenangkan pemilihan. Pada perkembangannya, calon persoarangan Bagio Wahyono bersama FX Suparjo mampu memenuhi persyaratan dukungan untuk maju dalam Pilkada. Dari hasil verifikasi faktual yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Solo, mereka mampu meraup 38.831 dukungan atau lebih besar dari syarat minimal 35.870 dukungan. Di sisi lain, Bupati Jember Faida selaku bakal calon petahana bersama pasangannya, Dwi Aryanugraha Oktavianto menyatakan kesiapannya untuk mendaftar sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati pada pemilihan Kepala Daerah Jember 2020 lewat jalur persoarangan. KPU Kabupaten Jember menyatakan bahwa Faida Vian lolos verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon persoarangan yang akan maju dalam pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Jember dengan mendapatkan 146.687 dukungan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum FAKFAK akhirnya menetapkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK 2020. Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom memenuhi syarat dukungan pencalonan untuk mendaftarkan diri di KPU FAKFAK. Bakal pasangan calon Bupati Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom memenuhi syarat dukungan perbaikan persoarangan sebanyak 1.694. Terima kasih telah menonton!